Semua ide buruk mungkin terdengar seperti ide bagus pada awalnya. Begitu pula sebaliknya, tanda-tanda yang sangat buruk belum tentu baik. Tindakan Fire Raven selanjutnya menunjukkan bahwa Zhang Fan terlalu banyak berpikir. Untungnya, begitulah adanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan? Burung gagak api yang terlihat lebih kuat dalam kawanan bergegas keluar dari belakang dan berbaris dengan tertib untuk memasuki sarang megah di bawah kaki ratu burung gagak api. Setelah beberapa saat, mereka bekerja sama untuk menarik sesuatu keluar dari sarang dan terbang menuju posisi Zhang Fan atas desakan sang ratu. Setelah memberi perintah kepada orang-orangnya, ratu gagak api menoleh dan menatap Zhang Fan dengan tatapan penuh kebencian, rasa enggan yang kuat untuk berpisah dengannya. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Zhang Fan buru-buru menoleh ke belakang, tidak berani menghadapi tatapan mengancam seperti itu. Dia menoleh untuk melihat benda yang perlahan mendekat di bawah upaya gabungan Fire Ravens. Eh, Zhang Fan bingung dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia merenung sendiri. Itu adalah sarang gagak hitam yang tidak mencolok, dengan telur seukuran kepalan tangan berwarna merah delima yang tergeletak diam di atasnya. Lapisan cahaya putih berkabut menutupi kulit telur itu, lembut namun keras, seolah-olah akan meledak jika disentuh sedikit saja. Pembatasan, Zhang Fan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia paling tidak takut dengan batasan. Belum lagi batasan kecil di depannya ini, bahkan jika itu. Dia melihat sekeliling, tatapannya menusuk ke suatu titik di udara saat senyum dingin muncul di wajahnya. Namun, dia tidak meremehkan telur ini karena hal ini. Meskipun binatang ajaib yang belum mencapai level 7 memiliki keunggulan dalam hal tubuh fisik dan umur dibandingkan dengan pembudidaya manusia, mereka jauh tertinggal dalam hal kecerdasan dan penelitian tentang batasan, mantra, dan penempaan senjata. Kebanyakan binatang ajaib hanya dapat menggunakan kemampuan alami mereka. Ratu gagak api tidak terlalu buruk. Setidaknya dia tahu cara mengubah api pijarnya menjadi pembatas, menjaga vitalitas telur dan mencegahnya menetas. Benar saja, dengan pengetahuan Zhang Fan tentang batasan-batasan, sekilas dia dapat mengetahui bahwa penggunaan terbesar dari batasan ini adalah untuk mencegah telur menetas. Sebagai binatang iblis, tidak mudah bagi Ratu gagak api untuk menetapkan batasan ini. Kalau bukan karena sel telurnya sendiri, mustahil baginya untuk berusaha sekuat itu. Adapun mengapa dia melakukan hal itu, Zhang Fan juga bisa mengetahuinya. Mengingat ukuran tubuhnya, dia pasti melihat sesuatu. Demi reproduksi garis keturunan kerajaan, dia mungkin dipaksa oleh para tetua untuk berinteraksi secara mendalam dengan burung gagak api biasa saat dia masih menjadi burung gagak loli. Oleh karena itu, telur ini lahir. Setelah itu, mungkin tidak menetas karena tidak memiliki garis keturunan yang baik. Namun, seburuk apapun, ia tetap lahir dengan sendirinya dan terpelihara dengan baik. Ceritanya panjang, tetapi saat Zhang Fan memindainya dengan indera ketuhanannya, banyak pikiran berkelebat dalam benaknya, lalu dia mengalihkan perhatiannya dari telur itu. Bukannya itu bukan hal yang baik. Setelah menetas, setidaknya itu akan menjadi binatang iblis tingkat dua. Selain itu, kemungkinan besar itu akan memiliki garis keturunan gagak emas berkaki tiga. Tentu saja, itu adalah hal yang baik. Kalau saja waktunya lain, sekalipun dia tidak terlalu gembira, minimal dia akan senang dan tidak akan bersikap acuh-ta'acuh. Tetapi, hanya melalui perbandinganlah orang dapat melihat siapa yang lebih baik. Bunga merah dan daun hijau. Di depan bunga merah, bukankah daun hijau tidak terlihat? Pada saat ini, sebuah harta langka yang melampaui harapan Zhang Fan diletakkan di depannya, menarik perhatiannya. Sarang gagak. Sarang gagak yang sederhana itu, yang tampak hanya sebuah wadah, merupakan hadiah terbesar yang pernah diberikan Ratu Gagak Api kepadanya. Saya hampir melakukan hal bodoh seperti membeli peti mati dan mengembalikan mutiaranya. Untungnya, Zhang Fan diam-diam bersuka cita. Kalau saja dia tidak merasakan disonansi yang aneh, dia mungkin benar-benar telah melakukan kesalahan. Aura telur Firecrow dapat dikatakan telah ditekan oleh pembatasan tersebut, tetapi pembatasan itu sendiri tidak memiliki riak yang jelas. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan dapat merasakan keberadaan kedua hal ini. Ini tidak benar. Tidak ada larangan atau hal lain di sekitarnya, jadi masalahnya mungkin hanya pada sarang burung gagak. Untung saja dia menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, hanya dengan melihat mata burung gagak api di sekitarnya, teror yang seakan ingin mencabik-cabiknya dan menelannya bulat-bulat, dan kengganan kuat yang mereka miliki saat melihat sarang burung gagak itu, dia tahu bahwa mustahil untuk mengandalkan mereka untuk memperingatkannya. Awalnya, karena aura gagak emas berkaki tiga, gagak api bersikap cukup baik terhadapnya. Namun, saat sarang gagak itu muncul, tatapan mereka langsung berubah. Mengatakan bahwa mereka dipenuhi dengan niat membunuh adalah pernyataan yang meremehkan. Kecuali Zhang Fan langsung menolaknya, selama ratu gagak api tidak ada di sini, nasibnya akan diketahui hanya dengan melihat elang awan. Namun, apakah ini mungkin? Zhang Fan menelan ludah dan menerima harta karun itu dengan hikmat. Sambil mengalirkan kis spiritualnya, dia nyaris tidak berhasil mengangkat bagian bawahnya ke matanya dan mulai mengamatinya dengan saksama. Di bawah konsentrasinya, perubahan-perubahan dan kekunoan di bawah penampilannya yang sederhana tidak dapat lagi disembunyikan. Kilauan gelap itu dipenuhi cahaya merah. Tampak seperti dinding roh, halus dan kokoh. Ketika ia menyentuhnya dengan lembut, terdengar bunyi dentang. Membelai permukaannya dengan lembut, permukaannya sehalus embun yang terkondensasi, tetapi juga memancarkan udara hangat. Seluruh tubuhnya tampak tidak pernah dipahat, seolah-olah dibuat oleh alam. Harta karun. Zhang Fan memegang sarang gagak di tangannya dan mengabaikan tatapan tajam ratu gagak api, mengalihkan pandangannya ke sarang raksasa di bawah kakinya. Dia belum menyadari sebelumnya bahwa walaupun sarang raksasa itu besar dan mewah, namun tanpa sengaja ia memancarkan aura gelisah, seakan-akan tidak mengalami akumulasi waktu. Jika mengingat kembali ukuran besar ratu gagak api, tidaklah sulit untuk memahami alasannya. Pada saat ini, sarang burung gagak di tangan Zhang Fan penuh dengan energi spiritual tetapi tertahan. Kecemerlangannya tidak menunjukkan ketajamannya, dan memancarkan semacam perubahan waktu. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan objek baru. Kemungkinan besar ini adalah sarang ratu gagak api di tebing. Namun, ratu gagak api saat ini terlalu besar dan tidak dapat tinggal di dalamnya, jadi dia membangun sarang baru. Meski begitu, sarang tua ini masih tersimpan di sarangnya. Jelas betapa pentingnya sarang itu. Kalau dipikir-pikir niat sang ratu, sepertinya dia ingin menghadiahkan harta karun ini kepadanya. Mengapa? Zhang Fan bingung, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menyelidikinya. Memperluas kesadaran ilahinya, dia dengan cepat memindai sarang gagak di tangannya. Ini, ekspresinya berubah drastis saat dia sekali lagi menyelidikinya dengan kesadaran ilahinya. Rahasia sarang burung gagak terungkap padanya. Harta karun ini, tanpa diragukan lagi, adalah sarang dari firecrow sebelumnya. Siapa yang tahu berapa banyak bahan berharga yang digunakan dan berapa banyak generasi firecrow yang telah memurnikannya dengan api mereka sendiri? Itu dapat digambarkan sebagai harta karun yang telah mengumpulkan esensi surga dan bumi. Dari segi peringkat, itu setara dengan mutiara naga api. Hanya saja, penyempurnaannya kurang. Sarang burung gagak ini saja sudah merupakan hadiah yang sangat berharga. Namun, itu belum semuanya. Meskipun saat ini dapat dianggap sebagai harta karun dan terbuat dari bahan-bahan yang bagus, bahkan dapat digunakan sebagai harta karun pribadi seorang kultifator tingkat lanjut setelah penyempurnaan yang cermat. Namun, bukan disitulah letak nilai sebenarnya. The Firecrow tidak tahu cara membuat senjata. Ada alasan mengapa mereka sangat menghargainya. Yaitu, isolasi. Ia tidak sedang ditahan, ia sedang diisolasi sepenuhnya. Berada di atasnya seolah-olah seseorang berada di dimensi lain. Pada titik ini, Zhang Fan akhirnya mengerti. Dia sekarang memiliki jawaban untuk tingkat kultifasi Ratu Gagak Api dan beberapa tindakannya yang tidak wajar. 42. Ada sebuah metode di dunia kultifator yang disebut teknik penyembunyian nafas. Ini hanyalah nama umum yang diwariskan dari satu sekte ke sekte lainnya. Misterinya berbeda-beda, dan semuanya menggunakan nama ini. Sayangnya, air mengalir ke bawah, dan interaksi antara berbagai hal merupakan prinsip utama dunia. Manusia dikelilingi oleh energi spiritual setiap saat ketika mereka berada di dunia, jadi tentu saja mereka tidak terkecuali. Tanpa kekuatan mengerikan untuk mengendalikan ki spiritual di suatu area secara keseluruhan, tidak peduli bagaimana seseorang menyembunyikan auranya, akan mustahil untuk bersembunyi dari indera orang lain ketika tingkat kultifasi mereka serupa. Isolasi itu berbeda. Selama seseorang tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang aliran ki spiritual di sekitar mereka, mereka tidak akan pernah mampu mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Hal ini tidak terlalu berguna untuk menyembunyikan tingkat kultifasi seseorang dalam situasi tatap muka, tetapi sangat berguna dalam kegelapan ketika seseorang ingin menjadi burung oriole. Itulah pikiran pertama Zhang Fan setelah memahami kegunaan sarang burung gagak. Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan beberapa keraguannya sebelumnya pun terjawab. Tidak heran ratu gagak api tidak menerobos ruang meskipun tingkat kultifasinya lebih tinggi dari level kedua. Tidak heran dia tidak melangkah keluar dari sarang meskipun sangat gelisah. Tampaknya kemampuan isolasi sarang gagak itulah yang memungkinkannya terhindar dari terkoyak-koyak oleh keretakan spasial dan dapat berlatih dengan aman hingga sekarang. Dia tidak tahu apakah itu hanya kebetulan atau apakah Raja Gagak Api tertentu begitu berbakat sehingga mampu memanfaatkan metode membangun sarang alami gagak api sedemikian rupa. Gagak Api telah mengisolasi indera ruang dan juga menciptakan penjara, menjebak semua generasi Raja Gagak Api sebelumnya di dalam sarang, dan tidak akan pernah pergi lagi. Yang terakhir adalah sesuatu yang disimpulkan Zhang Fan berdasarkan situasi saat ini. Jika burung gagak api dapat membawa sarang kemana-mana dan efek isolasi tidak gagal, lembah tanpa jalan pulang yang luas itu sudah lama menjadi wilayah kekuasaan burung gagak api. Mengapa mereka harus terjebak di sudut? Bahkan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri ketika lembah tanpa pulang terbuka setiap 100 tahun sekali. Sayang sekali, Zhang Fan mendesah pelan dan tak dapat menahan diri untuk menatap Ratu Gagak Api dengan rasa kasihan di matanya. Seolah membaca tatapannya, Ratu Gagak Api berkokok pelan dan mengecilkan tubuhnya yang besar kembali ke sarang. Dia hanya menjulurkan kepalanya dan menatapnya dengan bodoh. Pada saat yang sama, burung gagak api di langit tampaknya telah mendengar semacam perintah dan menyebar dengan suara mendesing, membentuk jalur ke arah luar. Zhang Fan ragu-ragu sejenak dan akhirnya mendesah dalam hati, memasukkan sarang gagak dan telur gagak api ke dalam tas alam semestanya. Dia merasa bersalah tentang hal ini. Zhang Fan mendesah sambil berbalik dan perlahan terbang di sepanjang lorong. Kedua harta ini jelas dimaksudkan sebagai tanda cinta oleh Ratu Gagak Api. Bagaimana dia bisa menolak godaan seperti itu? Apakah dia sanggup menolaknya? Namun jika dia menerimanya, akankah dia mampu memenuhi harapan Ratu Gagak Api? Tentu saja, itu tidak mungkin. Dia pasti menganggap Zhang Fan sebagai gagak emas berkaki tiga yang belum dewasa, atau binatang iblis dari dunia luar yang baru saja memasuki lembah tanpa kembali dengan merasuki tubuh seekor semut. Itulah sebabnya dia begitu gembira dan membuat janji cinta. Upaya Ratu Gagak Api ditakdirkan untuk sia-sia. Zhang Fan telah mengambil keputusan. Setelah perpisahan hari ini, dia tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Kasihan yang mulia Ratu, dia mungkin berduka atas perpisahan ini dan merindukan masa depan. Siapa yang mengira bahwa orang yang tidak tahu terima kasih itu akan terbang semakin cepat dan segera menghilang? Yang lebih tidak terduga adalah bahwa ia tidak akan pernah kembali. Begitu dia meninggalkan garis pandang Raja Gagak, Zhang Fan menyekak keringat dingin di dahinya dan melangkah ke atas bahtera terbang, melesat pergi secepat yang dia bisa. Dia telah terbang cukup jauh setelah beberapa saat, dan tebing-tebing yang menjulang tinggi telah menyusut menjadi titik hitam yang kabur, hampir menghilang di cakrawala. Baru pada saat itulah Zhang Fan sedikit rileks. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang kegelisahan di hatinya. Dia merasa sangat bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Dia merasa semakin canggung ketika dia mengingat kembali semangat Ratu Gagak Api. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk berbalik dan langsung masuk ke dalam perangkap. Tanpa sadar membelai, token, di tas kosmosnya, Zhang Fan menjilati bibirnya dan berpikir, Paling-paling, aku akan mengikatkannya satu untuknya jika aku menemukan yang sesuai dengan ukuranku di masa depan. Zhang Fan merasa lega setelah menyampaikan keinginannya tanpa ketulusan apapun. Rasa bersalah yang murahan itu segera berkurang, dan gambaran Ratu Gagak Api dalam benaknya dengan cepat menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, suara samar gagak terdengar dari cakrawala. Tubuhnya bergetar saat bahtera terbang itu didorong hingga batasnya, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Selama tiga hari berikutnya, Zhang Fan tidak mengubah rutenya, terbang maju dengan punggung menghadap tebing. Bukan karena dia punya motif tersembunyi, tapi dia takut kalau Ratu Gagak Api yang tergila-gila itu akan berubah pikiran dan ingin bermain dengannya. Itu akan mengerikan. Untungnya, keberuntungannya cukup baik sejak ia memasuki lembah tanpa pulang, dan hal sialan itu tidak terjadi. Namun, Zhang Ratu tidak muncul. Sesuatu yang lain muncul dalam jangkauan kesadarannya, yang memperlambat langkahnya. Waktu tersebar di hutan, Zhang Fan bersandar pada pohon besar dan berdiri dengan tenang, menatap tanah di hadapannya. Di tanah di depannya, ada jalan setapak yang dilalui seekor ular, jelas dan berkelok-kelok. Dari jejak di jalan setapak itu, setidaknya itu adalah ular piton besar, dan kemungkinan itu adalah monster jenis ular tidak dapat dikesampingkan. Tentu saja, yang menarik perhatian Zhang Fan bukanlah ini, melainkan jejak aneh di tanah. Jalan setapak ular itu membentang dari kejauhan ke suatu posisi di depannya, lalu tiba-tiba berhenti. Yang menggantikannya adalah pemandangan semak-semak yang tumbang, batu-batu yang beterbangan, dan bekas-bekas garis yang ditinggalkan oleh suatu kekuatan besar. Tampaknya jalan setapak itu ditinggalkan oleh makhluk besar setelah berguling dan meronta dengan keras. Apa yang tertinggal di akhir jejak membuktikan kesimpulan ini? Itu adalah sisa-sisa ular piton raksasa. Dilihat dari sisa-sisanya, itu tidak dapat dianggap sebagai binatang iblis, tetapi dengan tubuhnya yang besar, binatang iblis tingkat satu biasa tidak punya pilihan selain menghindarinya, tidak berani memprovokasinya. Seekor ular piton raksasa, yang dapat disebut binatang buas, telah mati dengan cara yang sangat aneh. Kulit ular yang keras dan sisik para dewa itu bagaikan baju sirah. Dari luar tampak utuh, tetapi kosong di dalam. Daging dan darahnya telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan tulang-tulang ular, yang bergoyang-goyang di udara sendirian. Lembah tanpa kembali dipenuhi monster, dan bukan hal yang aneh jika ular piton raksasa seperti itu mati dengan cara yang mengerikan. Yang aneh adalah tidak ada jejak darah di tempat kejadian, juga tidak ada bau darah. Jika bukan karena jejaknya masih segar, orang akan mengira bahwa pertempuran itu telah terjadi sejak lama. Bukan hanya itu saja, jika dicium dengan seksama, akan tercium samar-samar harumnya yang manis di udara. Meskipun baunya samar, namun baunya jauh dan menyegarkan, membuat orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam dan tidak ingin mengeluarkannya untuk waktu yang lama. Ada yang aneh. Zhang Fan tampak serius, nyaris tak dapat menahan keinginan untuk mengambil nafas beberapa kali lagi, dan di saat yang sama, dia cermat mencari dalam benaknya. Setelah beberapa lama, ekspresi aneh muncul di wajahnya, lalu dia merasa segar kembali. Dia segera mendatangi sisa-sisa ular piton raksasa itu. Dia memasukkan jari-jari kakinya dan mengambilnya. Cangkang ular piton raksasa itu langsung terbalik, memperlihatkan tanah di bawahnya. Tentu saja. Pada pandangan pertama, Zhang Fan mula-mula menunjukkan kegembiraan, lalu dia dengan hati-hati mundur beberapa langkah, menstabilkan tubuhnya, dan memasukkan tangannya ke dalam tas kiankun. 43. Di tanah, tempat tubuh ular itu tadi berada, kini terdapat lebih dari 100 lubang setebal lengan yang tersusun tidak teratur. Lubang-lubang itu gelap dan suram, seolah-olah ingin melahap seseorang. Lubang-lubangnya rapi dan bersih, tanpa retakan sedikitpun. Jelaslah bahwa benda di bawah tanah itu telah menembus tanah dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Sambil menoleh ke arah tubuh ular piton raksasa itu, dia melihat dengan jelas bahwa dari kepala sampai ekor, di perut ular itu terdapat banyak lubang dengan ukuran yang sama, hanya saja jumlahnya sedikit lebih sedikit daripada lubang yang ada di tanah. Kalau dipikir-pikir, pastilah ia terikat oleh sesuatu yang tiba-tiba muncul dari tanah. Setelah itu, perutnya terpotong, dan daging serta darahnya tersedot ke dalamnya. Dalam ingatan Zhang Fan, hanya ada satu hal yang mempunyai karakteristik dan metode berburu seperti itu. Tanaman Vampir Sesuatu yang tidak pernah bisa ia temukan telah muncul dengan mudah di depannya. Zhang Fan tidak bisa menahan kegembiraannya. Tangannya, yang telah meraih kosmos saknya, mulai bergerak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Mengeluarkan tangannya yang kosong dari kosmos sak, dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Vampirik fin adalah jenis tanaman merambat iblis terkenal yang memakan daging dan darah binatang iblis. Esensi yang dihasilkannya adalah buah roh darah. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia memasuki lembah tanpa jalan kembali. Pil roh darah, yang disempurnakan menggunakan buah roh darah, adalah sejenis pil kehidupan. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Namun, Vampirik fin tidak mudah untuk ditangani. Jenis tanaman merambat iblis ini berbeda dari tanaman merambat biasa. Tanaman merambat ini tidak menempel pada tanaman di tanah, jika tidak, tanaman merambat ini akan mudah ditangani. Tubuh utamanya melilit bebatuan di bawah tanah, dan ia menjulurkan tanaman merambatnya keluar dari tanah untuk mencari makanan. Ia terbiasa bergerak di tanah, dan gerakannya cepat dan ganas. Begitu terluka, ia akan cepat menyusut kembali. Menghindari serangannya mudah, dan melukainya juga tidak terlalu sulit. Namun, melukainya begitu parah hingga tidak bisa melarikan diri dan mengeluarkan tubuh utamanya dari tanah, itu tidak mudah. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan tidak berani bertindak gegabuh. Sebaliknya, ia memanggil Flying Cloud Boat dan dengan cepat melintasi seluruh hutan. Setengah jam kemudian, dia kembali ke posisi semula dengan ekspresi berat di wajahnya. Hutan itu tidak terlalu besar, dan dipenuhi dengan sejenis pohon raksasa yang disebut Verdan Wood. Pohon itu seperti payung besar yang menutupi seluruh hutan. Jenis kayu ini tidak terlalu berguna, dan Zhang Fan tidak akan mengenalinya. Namun, kayu ini memiliki karakteristik khusus yang masih segar dalam ingatannya. Itulah sebabnya ia dapat mengenalinya saat melihatnya. Pohon eboni tampak seperti pohon raksasa biasa. Selain tingginya, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, konon katanya, seperti hutan, cabangnya berdiri sendiri. Padahal, di hutan yang luas itu, hanya ada satu pohon eboni. Dimanapun pohon vampir berada, akar pohon itu saling terkait dan terjalin. Lebih jauh lagi, akarnya sedalam seratus sang, dan sangat rumit dan kokoh. Jika pohon vampir berhasil lolos ke akarnya, kecuali seluruh hutan tercabut, mustahil untuk menemukannya lagi. Namun, itu belum semuanya. Yang harus dilakukannya adalah lebih berhati-hati saat menangkap vampirik fin. Yang benar-benar membuat Zhang Fan frustrasi adalah kenyataan bahwa seluruh hutan dipenuhi jejak vampirik fin. Jika dihitung secara kasar, setidaknya ada beberapa ratus. Bagaimana mungkin dia tidak frustrasi? Ketika pertama kali mengetahui bahwa mereka akan pergi ke Valley of No Return untuk menangkap vampirik fin, ia telah melakukan beberapa penelitian tentangnya. Vampirik fin adalah tanaman yang suka berkelompok, dan karena itu, ia tidak dapat menyimpang terlalu jauh dari akarnya. Jadi, ia hanya dapat mengandalkan aroma manisnya untuk menarik binatang buas. Namun, seberapa jauh ke aroma tanaman vampir dapat menyebar? Dengan demikian, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan kolektif mereka untuk memperluas radius aroma vampirik fin agar dapat menarik lebih banyak mangsa. Justru karena itulah dia sangat gembira saat pertama kali melihat vampirik fin. Dengan yang pertama, apakah yang lainnya akan tertinggal jauh? Siapa yang mengira bahwa situasi saat ini di hutan kayu hijau akan memberinya tamparan keras di wajahnya? Di dalam hutan Verdanwood, sebenarnya ada sekelompok besar binatang iblis kelas 1, Jangkrik Layu. Makhluk-makhluk yang tampak seperti kayu mati ini sama sekali berbeda dari saudara-saudaranya. Mereka tidak hanya tidak berkicau dengan keras, mereka juga bukan herbivora. Sebaliknya, mereka memakan saripati darah hewan. Tidak diketahui bagaimana mereka berkembang, tetapi mereka sebenarnya telah membentuk hubungan simbiosis dengan vampirik-vampirik-vampirik fin. Jangkrik Layu mengandalkan tanaman vampir untuk menarik sejumlah besar binatang buas, sementara tanaman vampir iblis mengandalkan perlindungan Jangkrik Layu, mencegah mereka terluka oleh binatang iblis yang kuat. Dengan kata lain, untuk membunuh sejumlah besar vampirik-vampirik-vampirik-vampirik fin dan mendapatkan buah roh darah, mereka pertama-tama harus berhadapan dengan sejumlah besar Jangkrik Layu. Jangkrik Layu sendiri tidak istimewa, dan mereka bagaikan pisau tumpul yang memotong daging. Tidak sulit untuk mencabutnya perlahan-lahan dan membunuhnya secara berkelompok. Kuncinya adalah waktu. Zhang Fan telah menghitung secara kasar bahwa akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk membunuh Jangkrik-jangkrik ini secara berkelompok. Mengenai membunuh mereka secara langsung, dia bahkan tidak memikirkannya, kecuali dia ingin menjadi seperti ular piton raksasa di bawah kakinya. Saya hanya bisa menyerah untuk saat ini. Zhang Fan menghela nafas pelan, tidak peduli memikirkan tanaman rambat iblis yang begitu banyak hingga membuatnya meneteskan air liur. Ia bersiap untuk fokus menghadapi tanaman rambat vampir di dekatnya. Setelah itu, ia akan berputar mengelilingi hutan kayu hijau dan menghadapi tanaman rambat vampir lainnya yang tidak dilindungi oleh Jangkrik Layu. Jumlah buah roh darah yang diperolehnya kira-kira cukup untuk memurnikan satu atau dua pil roh. Setelah beberapa lama, Zhang Fan melangkah ke sarang burung gagak dengan kedua tangan tersembunyi di balik lengan bajunya. Ia tampak tidak bergerak, tetapi indera ketuhanannya terus-menerus menyapu rumput dan pepohonan di sekitarnya, tidak membiarkan apapun bergerak. Saat ini, sarang burung gagak masih dalam keadaan aslinya, tanpa penyempurnaan apapun. Meskipun dia sudah memiliki rencana dalam benaknya, karena keterbatasan keadaannya saat ini, dia hanya dapat mempraktikannya ketika dia kembali ke Sekte Transcendensi. Saat ini, dia hanya menggunakan kemampuan isolasi sarang burung gagak untuk menyembunyikan auranya sementara. Ini dilakukan untuk mencegah vampirik finis merasakan kehadirannya, yang akan menyebabkan dia kehilangan jejak mangsanya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya tanpa peringatan apapun. Matanya bersinar dengan cahaya terang saat dia menatap suatu titik di puncak pohon di atas kepalanya. Dengan suara gemerisik, seekor tupai gemuk tampak terkejut oleh sesuatu. Ia menjerit dengan sedih dan jatuh ke tanah di samping cangkang ular piton raksasa itu. Tidak ada daun yang jatuh di dekatnya, jadi jatuhnya tupai gemuk itu tidak ringan. Ia mengangkat kepalanya dengan mata berkaca-kaca dan melihat kepala ular piton raksasa. Ia langsung menjerit dan berbalik, ingin berlari ke arah pohon di dekatnya. Kakinya yang pendek bergerak sekuat tenaga, tetapi belum juga melangkah dua langkah, tanah bergetar. Setelah itu, puluhan tanaman merambat raksasa tiba-tiba menyembul dari tanah dan mendekatinya. Meskipun tupai itu gemuk, tubuhnya masih terlalu kecil. Vampirik finis tampaknya tidak menduga hal ini, dan tidak berhasil menangkapnya tepat waktu. Tupai itu berhasil menyelinap melalui celah-celah tanah. Namun, hanya itu yang bisa dilakukan oleh vampirik finis. Seperti cambuk, vampirik finis melesat dari tanah dan melesat ke arah tupai. Sudah terlambat untuk menghindar. Pada saat itulah Zhang Fan yang sedari tadi hanya menonton dalam diam dari samping, mulai melancarkan aksinya. Dengan jentikan tangannya, gelombang panas melonjak di sekelilingnya. Puluhan gagak berkaki tiga yang berapi-api, masing-masing seukuran kepala manusia, muncul dari lengan bajunya dan melesat ke arah vampirik finis. 44. Melihat bahwa dirinya sudah dikutuk, tupai gemuk itu menjerit melengking. Ia bahkan tidak menghindar. Sebaliknya, ia menutupi wajahnya dengan cakarnya dan bersiap untuk mati. Untungnya, surga tidak menghancurkannya. Tepat saat tanaman merambat itu hendak menyentuh bulunya, seekor gagak berkaki tiga yang menyala turun dari langit dan mencengkeram tanaman merambat itu dengan ketiga cakarnya. Dengan suara, ci area di bawah tanaman merambat itu langsung hangus. Gelombang energi elemen api mengalir ke atas tanaman merambat itu. Dalam sekejap, bagian tanaman merambat yang terbuka itu bersinar dengan cahaya merah. Bau manis dan hangus memenuhi udara. Hampir pada waktu yang sama, semua tanaman merambat yang muncul dari tanah mengalami nasib yang sama. Awalnya, ia masih sedikit berkedut, seolah ingin menyusut kembali. Namun, hanya itu saja. Dalam hitungan napas, semua arteri dan venanya telah hangus. Bagaimana mungkin ia bisa lolos? Melihat semuanya berjalan lancar, senyum muncul di wajah Zhang Fan. Namun, dia tidak berani mengendur sebelum dia memperoleh buah roh darah. Kedua tangannya membentuk serangkaian segel tangan. Pertama, dia menunjuk ke depan, lalu menarik tangannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, bangkit. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, puluhan burung gagak berkaki tiga yang menyala mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba terbang ke atas. Tubuh mereka yang terbuat dari api tampak menyusut. Sesaat, mereka seukuran kepala manusia, dan sesaat kemudian, mereka seukuran kepalan tangan manusia. Dalam sekejap, semua gagak berkaki tiga itu telah kehabisan tenaga. Dengan ledakan yang hampir tak terdengar, mereka menghilang ke udara. Kendali saya masih belum sempurna. Zhang Fan menghela nafas dalam hati ketika melihat gagak berkaki tiga itu menghilang pada waktu yang berbeda. Bagaimanapun, dia masih belum cukup mahir. Distribusi energi spiritualnya belum cukup merata, dan dia masih belum mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Meskipun burung gagak berkaki tiga yang menyala-nyala telah menghilang, dia telah mencapai tujuannya. Di bawah kekuatan luar biasa dari tanaman merambat itu, seluruh tubuh tanaman merambat vampir itu tercabut dari tanah bersama dengan sebuah batu besar yang terjerat oleh akarnya. Seperti tumpukan jerami di rumah pertanian, tanaman merambat vampir itu terlempar ke dalam tumpukan yang berantakan. Saat burung gagak berkaki tiga itu menghilang, ia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh tumpukan jerami. Hampir seratus tanaman rotan menari-nari dengan liar. Tanaman itu begitu rapat sehingga setetes air pun tidak dapat melewatinya. Dalam sekejap, tanaman itu menutupi seluruh area. Ketika Zhang Fan melihat ini, dia bukan saja tidak terkejut, dia malah tersenyum. Kemampuan mengisolasi sarang burung gagak memang mengagumkan. Meskipun ia telah bergerak, Vampiric Finn masih belum dapat menentukan lokasi persisnya. Oleh karena itu, ia hanya dapat menggunakan metode yang tidak efisien tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun Vampiric Finn adalah demonic Finn, yang jauh lebih unggul dari tanaman merambat biasa, ia belum mengembangkan matanya. Ia hanya bisa mengandalkan auranya untuk menentukan posisi musuhnya. Jika dia bertemu dengan binatang iblis lainnya, asal mereka punya mata, mereka tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Pada saat ini, sebagian besar tanaman Vampiric Finn telah terpanggang hingga kering. Di bawah kekuatan hisapan yang sangat besar, urat-urat di dalam tubuhnya telah terputus satu demi satu. Bahkan batu yang menempel padanya telah terseret keluar dari tubuhnya. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Zhang Fan tentu saja tidak akan menganggap serius lawan seperti itu. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya, telapak tangan menghadap ke bawah, merentangkan jari-jarinya, dan mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, di udara di atas tubuh utama Vampiric Finn, sebuah telapak tangan raksasa muncul, membawa serta hembusan angin yang kuat. Hembusan angin itu menutupi matahari dan menutupi seluruh langit, menjebak Vampiric Finn dan semua tanaman merambatnya di dalamnya. Telapak tangan raksasa itu perlahan mengencang, dan Vampiric Finn, yang dipadatkan menjadi ukuran yang semakin kecil, tampaknya telah merasakan datangnya kiamat. Ia mulai berjuang dengan sekuat tenaga. Suara gemeretak tanaman merambat yang melilit pohon palem raksasa itu terdengar tiada henti, hampir seolah-olah mereka telah bergabung. Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Vampiric Finn begitu ulet. Itu tidak tampak seperti tanaman, tetapi lebih seperti binatang iblis dengan daging dan darah. Namun, hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia tidak ingin berlarut-larut. Jika ia tidak hati-hati dan menarik perhatian sekelompok besar jangkrik layu, bahkan jika hidupnya tidak dalam bahaya, ia tetap harus melarikan diri dengan menyedihkan. Dia tampak tidak melakukan gerakan apapun, tetapi kilatan dingin melintas di matanya. Telapak tangannya yang terentang langsung berubah menjadi merah, dan telapak tangan raksasa yang mencengkeram tubuh utama Vampiric Finn juga bersinar dengan cahaya merah terang. Siapa di sana? Suara cairan dalam jumlah besar menguap terdengar. Telapak tangan raksasa itu tampaknya telah kehilangan penyangga internalnya, dan dengan suara keras, telapak tangan itu runtuh ke dalam, membentuk kepalan tangan. Dengan lambayan tangannya, telapak tangan raksasa itu terbang ke samping Zhang Fan dan terbuka. Di bagian tengah pohon palem, terdapat banyak sekali yang tampak seperti abu tanaman. Bagian pohon palem yang awalnya tembus cahaya telah diwarnai hitam, hanya menyisakan dua lingkaran cahaya kecil di bagian tengah pohon palem. Dari waktu ke waktu, lingkaran-lingkaran itu akan berkedip dengan cahaya merah tua. Zhang Fan mengambil dua lingkaran cahaya merah ke tangannya dan melepaskan teknik penangkapan besar yang memungkinkan tumpukan besar abu berhamburan ke tanah menjadi pupuk bagi tanah di sekitarnya. Di dalam lingkaran cahaya itu, ada dua buah yang gelap, berkilau, dan montok tergeletak dengan tenang. Buah-buah itu tampak tidak mencolok, tetapi menarik perhatiannya. Tanpa perlindungan lingkaran cahaya, kedua buah ini akan terbakar menjadi abu seperti tubuh utama vampirik fin. Namun, bagaimana Zhang Fan bisa begitu ceroboh? Bahkan sebelum dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia telah memisahkan kedua lingkaran cahaya untuk melindungi buah-buah itu. Dengan lambayan telapak tangannya, kedua lingkaran cahaya itu menghilang. Kedua buah roh darah juga kehilangan dukungannya dan dengan patuh jatuh ke telapak tangannya. Hitam seperti tinta, berat seperti batu, dan berbentuk seperti embun manis. Ini adalah buah roh darah, lumayan. Zhang Fan meliriknya sekilas dan tersenyum. Sambil mengulurkan jarinya, dia membelai kulit buah itu dengan lembut. Aroma yang seperti darah, tetapi tidak amis, seperti anggur, tetapi tidak lembut, segera tercium. Aroma itu bertahan di mulut dan hidung Zhang Fan bertahan lama. Melupakan dirinya sendiri, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan fluktuasi darah dan ki dalam tubuhnya. Mengambil kotak giyok, dia dengan hati-hati menyimpan buah-buahan itu. Seperti yang diharapkan dari saripati darah, itu adalah harta langka yang dapat meningkatkan umur seorang kultifator. Hanya baunya saja sudah cukup untuk membuatnya tidak dapat menahan keinginan untuk menelannya utuh-utuh. Hasrat semacam ini muncul dari lubuk jiwa makhluk hidup. Itu adalah naluri alami, seperti halnya manusia yang menginginkan daging, gula, dan garam. Bedanya, hasrat itu seratus kali lebih kuat. Dua buah roh darah di tangannya tidak memuaskan Zhang Fan. Dan sebaliknya, itu malah semakin meningkatkan keinginannya. Kalau saja dia tidak masih punya sedikit akal sehat, dia pasti sudah menyerbu ke dalam hutan dan berjuang untuk hidupnya. Pada akhirnya, rasionalitas menang atas dorongan hati. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia menekan pikiran untuk memperjuangkan hidupnya dan berbalik untuk berjalan menuju vampirik fin yang kedua. Itu adalah jalan yang panjang dan sulit menuju keabadian. Jika dia mempertaruhkan nyawanya setiap saat, itu hanya akan memperpendek umurnya. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Tepat saat Zhang Fan hendak pergi, seekor tupai gemuk kembali ke sarangnya setelah perjalanan yang panjang dan sulit. Akan tetapi, seperti perjalanan Zhang Fan menuju keabadian yang baru saja dimulai, perjalanan tupai menuju keabadian juga berlanjut. Sudah berapa kali, mata tupai gemuk itu dipenuhi air mata saat ia melanjutkan perjalanan panjangnya menuju keabadian. Tentu saja, Zhang Fan tidak peduli dengan hidup atau matinya umpan belaka. Dengan kecepatan tercepatnya, ia membunuh keempat vampirik 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 fin dalam waktu kurang dari empat jam. Selain dua buah pertama yang diperolehnya, ia telah memperoleh total tujuh buah roh darah. Sebelum pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke hutan fair dan wood sekali lagi. Matanya bersinar terang, seolah-olah dia ingin mengukirnya dalam-dalam di hatinya. Setelah beberapa lama, dia berbalik dan terbang menjauh. 45. Zhang Fan melangkah ke perahu awan terbang dan terbang menembus awan. Perisai pelindungnya tidak terbuka, angin barat meniup rambut dan jubah hitamnya, membuatnya tampak anggun dan seperti orang dunia lain, menambahkan sentuhan aura abadi padanya. Menikmati waktu luang yang langka ini, hatinya dipenuhi kegembiraan. Di lembah tanpa jalan pulang ini, setiap momen dihabiskan dalam ketegangan, dan dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia mengembara seperti ini. Namun, awan mudah menghilang, dan lapisan kaca mudah pecah. Hal-hal yang indah tidak akan bertahan lama. Tepat saat pikiran Zhang Fan melayang bersama awan di langit, seberkas cahaya hitam melesat dari langit dan melesat langsung ke arahnya. Sebelum orang itu mendekat, terdengar teriakan keras, minggir. Zhang Fan mengerutkan kening, dan sebelum dia bisa bereaksi, seberkas cahaya pedang melesat di udara, seakan hendak membelahnya menjadi dua. Jejak kemarahan langsung muncul di wajahnya. Dia telah melihat banyak penggarap abadi membunuh tanpa berkedip demi keuntungan, tetapi dia tidak menyangka akan melihat orang yang menganggap kehidupan manusia tidak lebih dari rumput hari ini. Tanpa alasan atau pertikaian demi keuntungan, dia menyerang dan mengambil nyawa seseorang. Baiklah, karena kamu begitu kejam, maka aku tidak perlu membiarkanmu hidup. Kemarahan di hati Zhang Fan semakin kuat, tetapi wajahnya menjadi tenang. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke samping, seolah-olah menghindari jalan setapak, tetapi juga seolah-olah menghindari cahaya pedang, dan langsung melewati orang itu. Jejak keterkejutan tampak di wajah orang itu, seolah-olah aneh bahwa Zhang Fan mampu lolos dari serangan mendadak seperti itu. Dalam sekejap, keterkejutan di wajah orang itu membeku, lalu berubah menjadi panik dan kesakitan. Dan dia hampir jatuh dari langit. Orang itu jatuh hampir sepuluh kaki, dan tubuhnya terpelintir aneh, seperti boneka, tengkurap, anggota badan ke atas, dan diangkat di depan Zhang Fan. Pada saat ini, Zhang Fan melihat penampilan orang tersebut. Itu adalah seorang wanita, berpakaian seperti murid jalan ajaib, dan penampilannya bisa dibilang lembut. Saat ini, wajahnya penuh dengan rasa sakit, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Namun Zhang Fan tidak tergerak sama sekali. Setelah terdiam beberapa saat, dia meletakkan tangannya di wajah wanita itu dan bertanya dengan dingin, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan. Kultivasi wanita ini tidak lemah, berada di level ke-10 dari tahap pemurnian Qi. Dia tidak tahu apa yang membuatnya begitu panik, dan dia tidak bisa tidak tertarik. Melalui jari-jarinya, dia bisa melihat wajah wanita itu penuh dengan kepanikan, dan dia berkata dengan nada memohon, rekan kultivator, itu salah paham, saya tidak bermaksud. Hem, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia hanya mendengus dingin dan tidak mengerahkan kekuatan apapun di tangannya. Dia hanya meletakkan tangannya di leher wanita itu. Wanita itu menjerit dengan sedih dan anggota tubuhnya gemetar hebat. Benang emas merah yang mengikat anggota tubuhnya tiba-tiba diwarnai merah terang dengan darah. Dia bisa dengan jelas merasakan benang emas merah tua meresap ke dalam otot dan tulangnya sedikit demi sedikit. Wajahnya berubah pucat saat dia berteriak, gadis-gadis iblis. Itu dua gadis iblis itu. Ah! Iblis wanita, sepertinya hanya mereka berdualah yang bisa dipanggil iblis oleh wanita kejam yang membunuh kamu cukup mampu, kamu benar-benar berhasil lolos dari tangan mereka. Tidak, tidak. Wanita itu panik dan dia buru-buru berkata dengan tidak jelas. Mereka bertempur demi Citron, mereka tidak punya waktu untuk peduli padaku. Serai, Zhang Fan mengusap dagunya dan merenung. Citron adalah sejenis buah aneh dengan akar spiritual. Sarinya dapat memulihkan energi spiritual dan merupakan obat roh pengisiki alami. Dibandingkan dengan susu batu 10.000 tahun yang terkenal, ia hanya kurang memiliki efek membersihkan sum-sum dan meridian. Buah semacam ini sudah bisa disebut harta karun surgawi dan bisa digunakan pada saat kritis untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan juga bisa digunakan untuk melindungi diri sendiri. Tidak mengherankan jika kedua iblis wanita itu akan memperebutkannya. Seberapa jauh dari sini? Ada berapa orang? Tanya Zhang Fan. Wanita itu menghela napas lega ketika merasakan tangan di wajahnya tampak lebih ringan dan dia buru-buru berkata, tidak ada orang lain, mereka semua terbunuh oleh mereka. Tidak mudah bagiku untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri, kamu mungkin menggunakan yang lain untuk menutupi jalan mundurmu, kan? Zhang Fan berkata dengan heran. Ekspresi wanita itu menjadi canggung ketika dia mendengar ini. Zhang Fan tidak perlu bertanya untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Itu tidak lebih dari menjegal orang-orang di belakangnya saat dia melarikan diri, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Ini kurang lebih akan menunda waktu kedua iblis wanita itu dan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Hal semacam ini sering terjadi di dunia kultifasi dan itu tidak aneh sama sekali. niat membelanya, dan dia tidak mengatakan apapun lagi kepada wanita ini. Dia hanya menjabat tangannya, dan benang emas merah yang mengikat wanita itu ditarik sepenuhnya. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, benang itu menggeliat dan masuk ke dalam lengan bajunya. Tanpa dukungan benang emas merah, tubuh wanita itu tiba-tiba tenggelam. Dia buru-buru memanggil kembali alat sihirnya karena terkejut dan menginjaknya. Rekan Taoise, aku sudah mengatakannya, tidakkah kau berpikir? Meskipun wanita itu bebas, dia tidak berani melepaskan diri dari tangan Zhang Fan. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara rendah. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat mengalahkannya dalam satu serangan menjadi seseorang yang bisa dianggap remeh? Dia tidak lebih buruk dari iblis wanita itu, kan? Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku begitu buta tadi, hingga mau melampiaskan kemarahanku pada orang seperti itu. Sejujurnya, saat ini, wanita itu benar-benar tidak punya pikiran untuk membalas dendam di dalam hatinya. Dia hanya merasa bahwa hari ini benar-benar sial. Pertama, dia bertemu dengan dua iblis wanita yang berkelahi, dan dia terlibat di dalamnya. Jika dia tidak bersekongkol melawan beberapa orang yang tidak beruntung di saat-saat terakhir, dia hampir bisa lolos. Dalam perjalanan, dia secara acak menemukan orang yang tampak biasa-biasa saja untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dia malah menabrak pelat besi. Orang itu juga seorang ahli. Sekarang, dia hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu waktu tiga bulan untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan telapak tangannya di wajahnya sedikit turun, seolah-olah akan ditarik kembali. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan sedikit senyum menyanjung muncul di wajahnya. Seketika setelah itu, senyumnya tiba-tiba membeku. Sangat panas, itulah pikiran terakhirnya. Sejak wanita itu mengacungkan pedangnya, Zhang Fan tidak berencana untuk membiarkannya hidup. Melihat tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, energi elemen api yang disalurkannya dari mutiara naga sembilan api langsung meletus. Dalam jarak sedekat itu, wanita itu bahkan tidak sempat memohon belas kasihan, dan langsung berubah menjadi abu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan di depan Zhang Fan, hanya ada kantong Qian Kun yang telah dia lindungi secara khusus. Segala sesuatu yang lain hanyut bersama angin, tanpa jejak. Ngomong-ngomong, setelah menghabiskan begitu banyak hari di Valley of No Return, hatinya tanpa sadar menjadi begitu keras. Hanya dengan satu pikiran, dia bisa mengubah seorang wanita cantik menjadi abu, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun rasa kasihan atau belas kasihan di dalam hatinya. Lembah tanpa kembali yang kecil itu seperti versi miniatur dari dunia kultivasi. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengajarinya apa artinya menjadi yang kuat memangsa yang lemah, bertarung sampai mati, dan menghapus sedikit keraguan dan kelemahan di hatinya. Setelah terdiam sejenak, Zhang Fan menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Dia mengambil kantong Qian Kun, menyapukannya dengan akal sehatnya, lalu menyimpannya tanpa peduli. Dia bahkan tidak berniat untuk memeriksanya dengan saksama. Sekarang pandangannya sudah sangat luas, belum lagi di dalam kantong Qian Kun ini bahkan tidak ada satupun alat sihir tingkat tinggi, sekalipun itu adalah alat spiritual biasa, dia tidak akan menaruhnya di depan matanya. Setelah berkemas, Zhang Fan melihat ke arah wanita itu melarikan diri. Pada saat yang sama, dia melepaskan indera ketuhanannya dan menyapu tanpa menyembunyikan apapun. Setelah beberapa saat, seulas senyum aneh muncul di wajahnya, seolah-olah dia menantikannya dan bersemangat pada saat yang sama. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Saat sosoknya bergerak bagai kilat, momentum mengerikan melesat dari tubuhnya, bagaikan pilar asap raksasa yang membumbung ke angkasa. Inilah tantangannya. 46. Pohon-pohonnya rimbun dan hijau, bunga-bunganya mekar penuh, dan buah-buahannya matang. Rumput-rumputnya hijau lebat, seolah-olah meneteskan embun, bagaikan surga di bumi. Ini adalah pemandangan dari seperempat jam yang lalu. Pada saat itu, pohon-pohon telah tumbang, bunga-bunga serta buah-buahan telah berserakan, rumput-rumput telah berguguran, dan udara dipenuhi bau darah dan daging terbakar yang membuat orang mual. Tanah dipenuhi dengan anggota tubuh yang terpotong-potong dan darah membasahi tanah. Tidak ada bedanya dengan api penyucian. Mayat-mayat yang terpotong-potong berserakan di mana-mana. Untuk sesaat, tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak orang yang telah meninggal di sini. Hanya ada satu mayat yang terawat baik di ladang itu, dan dua wanita cantik berdiri saling berhadapan di tengah-tengahnya. Di lembah tanpa pulang, hanya Siruo dan Bayi Yi yang memiliki kecantikan seperti itu dan kemampuan melakukan pembantaian berdarah. Siruo masih bertelanjang kaki dalam balutan jubah putihnya dan senyumnya bagaikan bunga. Akan tetapi, jubah putihnya penuh dengan kotoran dan rambutnya yang indah sedikit berantakan, menutupi separuh wajahnya. Penampilan Bayi Yi tidak menunjukkan kelainan apapun, tetapi lonceng emas di pergelangan tangannya sedikit bergetar. Jelas bahwa dia tidak setenang dari suasana tegang di antara keduanya, tidak sulit untuk melihat bahwa selain membunuh orang-orang yang melebih-lebihkan diri dan ingin memancing di perairan yang bermasalah, mereka juga bertarung sengit satu sama lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang di lapangan memaksa mereka ke dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu? Setelah beberapa saat, Siruo tiba-tiba terkikik, kakak Bayi, apakah kamu harus mempersulit hidupku? Huff, tentu saja, suara lonceng yang unik dan perasaan ilahi yang saling terkait bergema, dan jika seseorang mendengarkan dengan saksama, seseorang benar-benar dapat mendengar kemarahan di dalamnya. Tentu saja, dia punya alasan untuk marah. Dia adalah orang pertama yang tidak beruntung yang memperoleh Purple Citron, dan dia juga orang yang membunuh sebagian besar kultifator dari tiga sekte. Pada saat ini, Siruo telah ikut campur. Dia tidak hanya melukai singa langit bersayap enam miliknya dengan sepanduk iblis kegelapan, dia sekarang malah menuduhnya. Kalau saja kepribadiannya tidak dingin dan tidak nyaman berbicara, perkataannya tidak akan sesederhana kemarahan. Siruo tentu saja mengabaikan amarahnya dan berkata sambil tersenyum manis, kakak bayi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita terus bertengkar seperti ini, akan buruk jika ada yang datang. Serah saja padaku, paling-paling, kalau ada yang bagus lain kali, aku yang akan memilih duluan, oke. Oke, tentu saja tidak. Wajah bayi menjadi pucat karena marah saat melihat penampilannya yang malas. Bagaimana dia bisa menyetujuinya? Bayi tidak ingin berbicara lagi dengannya, jadi dia mengeluarkan tas binatang roh dari pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan sinar cahaya berwarna-warni. Kupu-kupu seukuran telapak tangan dengan sayap berwarna-warni berkibar di udara. Mereka seperti bunga yang berguguran, sangat indah. Melihat ini, senyum di wajah si Ruo sedikit surut. Dia segera mengeluarkan bilah melengkung tipis, berkilau, dan tembus pandang dari kosmos saknya. Sambil memegangnya di tangannya, dia mendesah pelan, karena kakak bayi tidak mau melepaskan adik perempuan ini, maka adik perempuan ini hanya bisa menggunakan bila pesona mata ini untuk bersaing dengan kupu-kupu ilusi lima elemen milik kakak. Kupu-kupu yang menari-nari di udara adalah kupu-kupu ilusi lima elemen yang telah disebutkan si Ruo. Ini adalah binatang iblis tingkat dua yang sangat sulit untuk dibesarkan. Bahkan dengan kondisi bayi yang menguntungkan di sekter roh pengendali, dia hanya berhasil membesarkan sekitar seratus binatang iblis dewasa dalam beberapa tahun terakhir. Sayap berwarna-warni pada sayap mereka bukan hanya untuk pamer. Melainkan, itu adalah kemampuan bawaan yang membuat mereka mereka seringkali dapat mengabaikan mantra dari banyak binatang iblis dan penggarap abadi, dan dengan mudah menerkam mereka. Bubuk pada kupu-kupu ilusi lima elemen sangatlah beracun. Selama bubuk itu bersentuhan dengan tubuh seseorang, jika mereka tidak dapat segera mengeluarkan racunnya atau meminum obat yang tepat, maka mereka akan mati dalam waktu singkat. Menghadapi binatang iblis yang merepotkan seperti itu, si Ruo tentu saja tidak akan lengah. Pedang lengkung yang dia keluarkan, I-Cham-Blet, adalah alat spiritual tingkat tinggi yang khusus menyerang tubuh lawan daripada menggunakan mantra. Itu adalah senjata yang sempurna untuk menghadapi kupu-kupu ilusi lima elemen. Untuk sesaat, kupu-kupu ilusi ingin mencobanya. Bilah melengkung itu bersinar terang saat bergetar pelan. Suasana di antara mereka berdua sangat tegang, dan perkelahian bisa terjadi kapan saja. Pada saat itu, mereka berdua terkejut dan menghentikan serangan mereka. Mereka semua menoleh ke arah yang sama. Di sana, aura yang mendominasi membumbung tinggi ke langit tanpa ada niat untuk menyembunyikannya. Seperti tsunami, aura itu menerjang mereka dengan momentum yang tak terhentikan. Aura sombong macam ini yang mengabaikan segalanya dan tidak ada yang tabu, bahkan mereka berdua pun tak kuasa untuk tidak tersentuh. Itu dia. Mereka berdua pernah bertarung melawan Zhang Fan sebelumnya, jadi saat mereka merasakan auranya, mereka langsung mengenalinya. Momong-momong, mereka telah bertarung melawan Zhang Fan sebanyak tiga kali. Baik Baiyi maupun Si Ruo, mereka selalu unggul, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk mengerutkan kening. Sikap sombong seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Zhang Fan sebelumnya. Jelas, dia memiliki pertemuan yang tidak disengaja selama periode waktu ini, itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Meskipun dia tahu bahwa mereka berdua ada di sini, dia masih berani memprovokasi mereka. Jika teknik terkuat mereka, kelabang langit bersayap enam milik Baiyi dan spanduk iblis kegelapan milik Si Ruo, tidak dinonaktifkan sementara karena pertempuran sebelumnya, maka mereka tidak akan takut padanya. Namun sekarang, Si Ruo dan Baiyi saling tersenyum pahit. Hal ini terutama berlaku bagi Si Ruo, yang membenci kenyataan bahwa kata-katanya menjadi kenyataan. Dia hanya ingin menggoda pihak lain dan tidak ingin menarik perhatian serigala. Namun, beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar ledakan dan sepetak besar semak belukar yang tidak jauh dari situ terbakar. Suhu langsung mencapai puncaknya dan seluruh semak belukar itu berubah menjadi abu dalam beberapa tarikan nafas, membentuk jalan yang luas dan lurus. Pada saat yang sama, seorang kultifator muda yang mengenakan jubah emas gelap dan dikelilingi oleh ratusan gagak berkaki segitiga yang menyala-nyala melangkah keluar. Dengan senyum di wajahnya, dia berdiri di depan mereka, membentuk formasi segitiga. Orang yang datang adalah Zhang Fan. Zhang Fan menutup mata terhadap situasi tegang antara Si Ruo dan Bai Yi. Sebaliknya, dia mengamati situasi di sekitarnya dengan penuh minat. Pandangannya mula-mula tertuju pada dahan-dahan pohon yang patah, lalu menyapu mayat-mayat yang terpotong-potong yang berserakan di tanah. Ketika pandangannya tertuju pada satu-satunya mayat yang utuh, matanya menyipit dan senyum nakal muncul di wajahnya. Rekan-rekan kultifator, apa kabar akhir-akhir ini? Seolah tidak melihat keadaan menyedihkan mereka berdua, Zhang Fan menarik kembali pandangannya dan menyapa mereka dengan hangat. Wajah Bai Yi membeku dan dia tidak berniat menjawab. Namun, senyum Si Ruo tidak goyah saat dia berkata, bagaimana aku bisa sehebat kakak senior Zhang. Aku sudah lama tidak bertemu kakak senior dan kakak muda masih tetap anggun seperti biasanya. Adik perempuan sangat senang. Saat dia mengucapkan kata-kata, elegan seperti biasa, dan, senang, dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya, kebencian memenuhi hatinya. Hari itu, setelah ditakut-takuti oleh Zhang Fan, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin teknik melarikan diri yang begitu kuat seperti teknik peleburan api gagak emas tidak memiliki batasan. Jika memang begitu, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Bukankah bendera iblis hitam secara alami akan menjadi miliknya, Zhang Fan? Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? lembut atau protektif seperti apa yang ditujukan pada kaum hawa? Dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung berbalik untuk memeriksa. Saat dia kembali, Zhang Fan sudah pergi, meninggalkan sepetak kecil tanah yang basah oleh darah. Pemandangan itu buruk, seolah-olah mengejeknya. Saat itu, kekesalan si Ruo benar-benar tak terlukiskan. Dia tidak percaya bahwa ada saat di mana dia pernah dibodohi dan dibodohi olehnya. Memikirkan kembali saat dia berpura-pura menjadi tuan yang kesepian, dia tidak bisa menahan perasaan terdiam. Bahkan dengan kelicikannya, memikirkan masalah ini, kata-katanya mau tidak mau mengandung duri. 47. Dia sudah memanfaatkannya, jadi mengapa dia tidak senang jika dia mengatakan beberapa patah kata? Zhang Fan berpura-pura tidak mendengar perkataan si Ruo dan tetap berkata sambil tersenyum, rekan-rekan taois, karena kalian sedang bersemangat, mengapa kalian tidak bertanding dengan ku juga? Di sampingnya, Bai Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar ini. Untuk sesaat, dia merasa bahwa orang ini tidak tahu malu dan tidak kalah dengan si Ruo. Dia jelas-jelas menyadari bahwa mereka berdua sudah menggunakan kartu truf mereka, namun dia ingin keluar dan mengambil buah persik itu, dan dia bahkan menyebutnya pertarungan. Seperti yang diharapkan dari murid inti sekte yang saleh, dia selalu munafik. Tanpa menunggu mereka bereaksi, Zhang Fan tiba-tiba melangkah menuju mayat di antara mereka berdua. Mayat-mayat di lapangan semuanya hancur, tetapi hanya satu yang masih utuh, dan berada di tengah-tengah pertempuran antara dua wanita iblis. Itu sama sekali tidak masuk akal. Selain itu, pohon-pohon di sekitarnya semuanya hancur, dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Di mana jeruk ungu yang disebutkan oleh wanita yang mati di tangannya. Meskipun mereka berdua babak belur dan kelelahan, mereka tidak berniat menyerah. Jadi, pasti ada jeruk ungu. Namun, ketika wanita itu menjelaskan, dia tidak mengatakannya dengan jelas. Ini sangat jelas. Agaknya, orang di tanah ini adalah orang yang tidak beruntung atau orang yang beruntung, dan dia memperoleh harta karun alami seperti jeruk ungu secara kebetulan, tetapi dia tidak menyimpan berita itu untuk dirinya sendiri, jadi dia menarik perhatian sekawanan serigala. Karena jeruk ungu itulah dia ditinggalkan dengan mayat yang utuh. Dia bertarung sampai mati, jadi bagaimana bisa dia membiarkan orang lain begitu saja mengambil semua keuntungan di bawah hidungnya? Tentu saja tidak. Zhang Fan melangkah maju, dan bagaikan menusuk sarang tawon, ratusan kupu-kupu ilusi lima elemen segera mengubah formasi mereka dan menghalangi di depannya. Oh, Zhang Fan langsung berhenti. Musuh yang kuat belum pergi, jadi bagaimana mungkin bisa begitu mudah mengambil barang-barang? Dia tidak punya harapan yang muluk-muluk seperti itu pada awalnya, dia hanya memancing ular itu keluar dari lubangnya. Melihat formasi yang dibentuk Bayi Yi, bukan saja dia tidak terkejut, senyum pun muncul di wajahnya, dan dia tertawa keras, karena rekan Daoiz Bay bersedia mengajariku satu atau dua hal, saudara ini akan belajar satu atau dua hal. Sebelum suaranya menghilang, seluruh tubuh Zhang Fan bersinar dengan cahaya merah. Dengan tubuhnya sebagai pusat, burung gagak berkaki tiga yang menyala muncul dari udara tipis. Mereka mengepakkan sayap dan mengangkat cakar mereka. Ekspresi mereka hidup dan agung. Dalam sekejap mata, tidak kurang dari 500 burung gagak berkaki tiga membentuk formasi berbentuk bulan sabit yang mengelilingi kupu-kupu ilusi lima elemen. Melihat ini, ekspresi Siruo dan Bayi Yi berubah. Ketika mereka melihat gagak berkaki tiga berputar-putar di sekitar mereka, manifestasi api biasa. Setiap alat arcane tingkat atas dapat melakukannya, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, Zhang Fan bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya dengan menggunakan manifestasi Spirit Qi, ia mampu menciptakan sejumlah besar binatang iblis dengan bentuk yang jelas. Selain itu, masing-masing dari mereka tampaknya penuh dengan kecerdasan. Ini bukan hal yang mudah. Dapat dikatakan bahwa ia telah memahami esensi teknik magis. Bahkan di antara para senior tahap pembentukan fondasi, tidak banyak yang memiliki teknik sihir tingkat ini. Tidak mengherankan jika dia dipenuhi dengan rasa percaya diri dan tidak menganggap serius mereka berdua. Meskipun dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang diandalkan Zhang Fan, dia tetap terkejut. Namun, orang macam apa si Ruo dan Bai Yi itu? Bagaimana mereka bisa begitu mudah diintimidasi? Jika dia tidak menekan mereka dengan kekuatan nyata, tidak mungkin dia akan menyerah. Ekspresi Bai Yi tampak serius. Lonceng emas di pergelangan tangannya tiba-tiba mulai bergerak meskipun tidak ada angin. Suara yang jernih dan merdu bergema di udara. Ketika kupu-kupu ilusi mendengar suara ini, mereka segera mengepakkan sayap mereka. Cahaya warna-warni berkelap-kelip saat mereka membentuk serangan gabungan. Mereka mengabaikan api yang membakar gagak berkaki tiga dan menyerang ke depan. Seolah-olah mereka ingin menyebarkan kupu-kupu itu sehingga mereka bisa menerkam Zhang Fan. Jika ini terjadi sebelum perjalanan ke Firecrow Cliff, Zhang Fan pasti akan mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menghadapi formasi seperti itu. Dia bahkan mungkin harus bersembunyi di bawah Spirit Turtle Shield dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sekarang perisai penyuruh telah hancur, dia bahkan tidak punya niat untuk bertahan. Dia hanya tahu bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi dia tidak tahu sejauh mana. Kali ini, dia bisa menggunakan kedua iblis wanita itu sebagai ujian. Namun, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia hanya membentuk segel dengan jari-jarinya dan menunjuk ke depan. Pada saat yang sama, dia berteriak pelan, gabungkan. Ratusan burung gagak berkaki tiga di garis depan tiba-tiba bertabrakan Pada saat yang sama, mereka membentuk burung gagak berkaki tiga yang besar yang menghalangi jalan kupu-kupu ilusi seperti gunung. Mengaum. Burung gagak berkaki tiga yang baru terbentuk ini bertindak seolah-olah tidak melihat kupu-kupu ilusi lima elemen tepat di depannya. Ia hanya mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Suaranya terdengar seperti auman naga atau auman harimau di lembah. Gunung dan sungai terbalik, dan angin serta hujan bergoyang. Di belakang Zhang Fan, sebuah riak melintas dan bayangan kabur melintas, lalu menghilang dalam sekejap. Jurus ini adalah mantra angin dan hujan tak stabil dari seni roh transendensi. Dia tidak menggunakan seni roh transendensi, tetapi hanya mengandalkan gagak berkaki tiga untuk menggunakannya. Meskipun tidak sekuat seni roh transendensi, lebih mudah untuk bersembunyi. Seperti dugaan mereka, saat burung gagak emas mengeluarkan raungan panjang, Bayi Yi dan Siruo tertegun pada saat yang sama, tetapi mereka langsung terbangun. Kupu-kupu ilusi lima elemen tidak memiliki kultifasi, dan mereka adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Mereka semua tertegun dan membeku di udara. Hanya sayap mereka yang indah yang secara naluriah mengepak untuk mencegah mereka jatuh. Cepat! Bersamaan dengan raungan rendah Zhang Fan, gagak berkaki tiga yang mengeluarkan raungan panjang segera berubah menjadi awan merah dan menghilang. Pada saat yang sama, ratusan gagak berkaki tiga terbang keluar dari awan merah dan menemukan kupu-kupu ilusi lima elemen yang membeku di tempat. Serangan cakar, serangan paru, ludah api, serangan gabungan, peledakan diri. Serangkaian serangan dilakukan oleh kupu-kupu ilusi. Hanya dalam sekejap, setengah dari gagak berkaki tiga telah menghilang, dan semua kupu-kupu ilusi lima elemen jatuh ke tanah seperti bunga merah yang jatuh. Rona merah tak wajar muncul di wajah Bayi Yi, dan sedikit kengganan tampak di matanya. Kupu-kupu ilusi lima elemen ini telah menghabiskan usaha kerasnya selama beberapa tahun, tetapi mereka hancur dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan perasaan aliran darah di hatinya, dan tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh kantong binatang roh terbesar di pinggangnya. Dia telah melihat bahwa gagak berkaki tiga di sekitar Zhang Fan terbentuk dari api, dan kupu-kupu ilusi lima elemen tidak takut dengan serangan lima elemen. Jadi, dia tidak terlalu memikirkannya, dan langsung memerintahkan mereka untuk menyerang. Namun, dia tidak menyangka bahwa teknik perubahan bentuknya akan begitu hebat sehingga binatang iblis yang terkondensasi api mampu melancarkan serangan fisik jarak dekat. Ini secara langsung mengenai titik lemah kupu-kupu ilusi. Kalau tidak, mereka tidak akan mati semudah itu. Memikirkan hal ini, Bai Yi Yi tidak dapat menahan keinginannya untuk melepaskan Tian Hou bersayap enam yang terluka parah dan bertarung sampai mati dengan Zhang Fan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar tawa ringan, dan suara yang awalnya menyebalkan tiba-tiba menjadi agak manis. Dia menghela nafas lega, dan tangan seperti bunga lili yang mencengkram kantong binatang roh mengendur. Seperti mata seorang wanita cantik, matanya cerah dan baik. Alat roh tingkat tinggi di tangan si Ruo, mata menawan, tiba-tiba bersinar terang. Satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi empat. Dalam sekejap mata, jumlahnya berubah menjadi tak terbatas. Lembut berubah menjadi keras, menawan berubah menjadi ganas. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan kipedang. Seperti bila tajam, ia menenggelamkan semua gagak berkaki tiga. 48. I. R. Mei adalah artefak roh tingkat tinggi, dan di bawah kendali si Ruo, kekuatannya ditampilkan sepenuhnya. Ratusan gagak berkaki tiga api yang tadinya agung dan ganas beberapa saat lalu langsung teriris yang tak terhitung jumlahnya, tidak lagi mampu mempertahankan bentuknya. Pada saat ini, si Ruo melontarkan sebuah kalimat, kakak Zhang, adik juga ingin belajar satu atau dua hal darimu. Kakak, tolong tunjukkan belas kasihanmu. Mendengar ini, Zhang Fan terdiam. Dia hanya merasa bahwa dalam hal tidak tahu malu, dia, sebagai murid fraksi kebenaran, benar-benar tidak sebanding dengan penyihir wanita ini. Baru setelah pertarungan berakhir, dia membuka mulut untuk memperingatkannya. Dia benar-benar terbuka dan jujur. Wajahnya tenang, untuk mempertanyakan pihak lain. Dengan lambayan tangannya, awan merah yang telah disebarkan oleh Air May tiba-tiba menyusut, dengan cepat berkumpul menjadi telur raksasa seukuran semangka. Telur itu bergetar, seolah-olah mengandung sesuatu, dan juga seolah-olah berdetak. Kemudian, dengan suara Peng, seolah-olah sebuah kapak raksasa telah menebang, seluruh telur raksasa itu tiba-tiba terbelah, dan ratusan burung gagak berkaki tiga api meledak keluar, seperti burung-burung yang lelah kembali ke hutan, dengan cepat berkumpul tutupinya. Pada saat ini, ekspresi si Ruo akhirnya berubah, dan Bai Yi, yang sedang menonton pertempuran dari samping, juga memiliki ekspresi serius. Gerakan Zhang Fan dapat berkumpul dan menyebar sesuka hati, membuat gagak berkaki tiga api ini hampir abadi. Mereka tidak dapat dibunuh, mereka juga tidak mengenal rasa sakit, mereka juga tidak takut mati. Mereka bahkan lebih sulit dihadapi daripada lautan serangga roh milik sekte pengendali roh. Pada saat ini, mereka benar-benar memahami bahwa Zhang Fan memang memiliki kekuatan untuk mengancam mereka. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai burung oriole yang datang untuk mengambil keuntungan dari mereka, tetapi sebagai musuh yang benar-benar kuat yang merampas makanan dari mulut harimau. Jurus Zhang Fan menirukan keterampilan unik Namong Yi. Baik itu gagak api biasa atau naga api berkepala sembilan milik Namong Yi, keduanya terbentuk dengan menarik jejak sumber api dari mutiara naga api sembilan dan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Selama jejak sumber api ini tidak menyebar, secara alami dapat dengan mudah dipadatkan kembali. Tindakan yang tidak tahu malu seperti itu telah menyiksanya dengan sangat parah saat itu. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah meledakkan dua artefak Dharma dan artefak Roh secara berurutan untuk membubarkan api asal naga api berkepala sembilan dalam satu gerakan dan menyebabkannya mengalami serangan balik, hanya gerakan ini saja sudah cukup untuk membuatnya melarikan diri dengan panik. Jika dia tidak menggunakan sepanduk setan kegelapan, Siruo saat ini tidak jauh lebih kuat dari Zhang Fan sebelumnya. 365 gagak berkaki tiga yang menyala membentuk lingkaran dan tiba-tiba mendekat, menghantam artefak mistik berbentuk pita yang melindungi tubuhnya. Pita-pita berbentuk pita-pita berbentuk pita-pita berbentuk pita yang berputar tak henti-hentinya. Pita-pita berbentuk pita yang berputar tanpa henti dan terus-menerus, menggabungkan keras dan lembut. Melihat serangan mereka gagal, Zhang Fan tidak perlu memberi perintah lagi. 365 burung berkaki tiga bersinar terang, cakar dan sayap mereka ditarik, dan api di tubuh mereka berfluktuasi hebat. Melihat ini, wajah cantik Siruo langsung memucat. Tanpa ragu, dia menepuk kosmos saknya dan sebuah artefak berbentuk bendera muncul di tangannya. Kemudian, dia langsung terkubur oleh ledakan api yang tak terukur. Baik Zhang Fan maupun Bai Yi tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. 365 burung gagak berkaki tiga meledak bersamaan. Suaranya seperti sesuatu yang terbakar. Dengan Siruo di tengahnya, semua api runtuh, mengembun hingga ekstrim, lalu meledak dengan suara keras. Setelah beberapa saat, asap menghilang dan lokasi pusat ledakan pun terlihat. Seorang gadis bertelanjang kaki dan berpakaian putih bersandar pada bendera sambil terengah-engah. Wajahnya yang halus dan cantik telah kehilangan semua warna, memperlihatkan warna abu-abu kehijauan. Seolah-olah kidan darahnya telah terkuras abis. Meskipun dia tidak terluka, dari penampilannya saat ini, dapat diketahui bahwa harga yang harus dibayar untuk menggunakan panji iblis kegelapan secara paksa tidaklah kecil. Si Ruo di depannya sekarang sangat mirip dengan Namong Yi di masa lalu. Zhang Fan bukan saja tidak menampakkan ekspresi puas diri setelah memaksa musuh kuat sedemikian rupa, dia bahkan diam-diam mendesah dalam hatinya. Si Ruo sudah menjelaskan bahwa dia siap bertarung sampai mati. Bai Yi, yang berdiri di samping, menggenggam erat kantong binatang roh besar di tangannya yang seputih giok. Jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, baik itu sepanduk setan kegelapan atau hou langit bersayap enam, keduanya tidak akan membiarkannya mengalami kesulitan. Tampaknya surga tidak siap membiarkannya menghancurkan bunga lagi dalam sehari. Mengenai apa yang harus dipilih, Zhang Fan sudah memiliki ide yang jelas di dalam hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah terang. Tubuhnya sedikit bergetar, seperti beruang tua yang mengusir kutu, atau seperti ayam jantan yang mengibaskan bulunya. Burung gagak berkaki tiga terus muncul di sekitarnya, seolah-olah tidak ada habisnya. Dalam sekejap mata, sudah ada ribuan dari mereka. Tanpa disadari, Si Ruo dan Bai Yi, sepasang musuh bebuyutan ini, semakin dekat. Jarak di antara mereka kini kurang dari sepuluh kaki. Meskipun mereka bahkan tidak saling melirik, mereka saling memahami secara diam-diam dan tetap diam saat yang lain mendekat, hanya mengawasi gerakan Zhang Fan dengan saksama. Saat ini, inisiatif tidak lagi berada di tangan mereka berdua. Meskipun mereka telah memasang sikap putus asa, mereka hanya punya satu nyawa. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, bagaimana mungkin mereka, sebagai wanita surgawi yang sombong, dengan mudah ditinggalkan. Mereka bukanlah penjahat tak berguna yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Jadi, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa langkah Zhang Fan selanjutnya. Jika dia benar-benar ingin membunuh mereka semua, maka mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hari di mana mereka harus melihat wajah orang lain. Wajah bayi sedingin es, dan senyum di wajah si Ruo yang tampaknya tidak pernah berubah tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Atas kerjasama mereka, langit segera dipenuhi oleh burung gagak berkaki tiga. Tidak perlu menghitungnya untuk mengetahui bahwa jumlah mereka sedikitnya sepuluh ribu. Susunan api biasa sepuluh ribu gagak. Di bawah kendali Zhang Fan, puluhan ribu bayangan berkaki tiga menutupi ruang di sekitarnya seperti bola. Gelombang panas terus menyebar, menghanguskan tanah hingga hangus hitam, lalu meleleh dan mengembun menjadi potongan-potongan, menjadi bumi hangus yang sesungguhnya. Formasi sepuluh ribu gagak melilit Zhang Fan dan mayat utuh di tanah. Akhirnya, formasi itu berputar seperti batu kilangan, memaksa Si Ruo dan Bayi mundur selangkah demi selangkah dengan wajah pucat. Baru ketika mereka berada seribu kaki jauhnya, formasi itu berhenti tiba-tiba. Berdiri di depan bola api raksasa yang diameternya tidak kurang dari seribu kaki, seolah-olah seluruh dunia telah redup, semua cahaya tampak berkumpul di sekitarnya dan segala sesuatu tampak kehilangan kilaunya. Bayi Yi terdiam saat melihat ini, lonceng emas di pergelangan tangannya bergetar dengan frekuensi tinggi sehingga membuat orang khawatir lonceng itu akan pecah. Dia menggertakkan giginya untuk waktu yang lama, tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Zhang Fan berdiri di tengah-tengah formasi sepuluh ribu gagak dan memperhatikan kepergiannya. Setelah ragu sejenak, dia menoleh ke arah Si Ruo dan tidak menghentikannya. Seperti yang diduga, Bayi Yi baru saja berjalan sejauh sepuluh kaki ketika Si Ruo bergegas ke sisinya, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia dengan mesra meraih lengan Bayi Yi dan melangkah maju, bahkan membungku untuk membisikkan sesuatu di telinga Bayi Yi, sambil tertawa kecil. Melihat kepura-puraan Si Ruo, tubuh Bayi Yi menegang dan lengannya berkedut seolah ingin melepaskan Si Ruo, tetapi kemudian dia tampak memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat bola api sepuluh ribu gagak. Pada akhirnya, dia rileks dan membiarkan Si Ruo memegang lengannya seperti sepasang saudara perempuan yang dekat saat mereka berjalan pergi. Zhang Fan menghela nafas saat melihat siluet mereka menghilang di kejauhan. Di saat-saat terakhir, dia masih berpikir untuk bergerak. Bahkan jika dia harus menderita beberapa luka, dia tetap harus membuat mereka tetap tinggal, meskipun hanya satu dari mereka. Kesempatan seperti itu tidak sering terlihat. Tanpa diduga, Cheng Ming bukanlah sebuah kebetulan. Beberapa saat yang lalu, mereka bertarung sampai mati. Sekarang setelah mereka menghadapi ancaman darinya, mereka segera melepaskan permusuhan mereka sebelumnya. Mereka tidak hanya menghadapinya bersama-sama, mereka bahkan pergi tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Meskipun mereka jelas sangat tidak nyaman satu sama lain, mereka tetap menolak untuk berpisah, menyebabkan pikiran untuk mengejar mereka mati dalam perutnya. Wajah Zhang Fan dipenuhi dengan penyesalan. Baru ketika tatapannya menyapu mayat di tanah, senyum muncul di wajahnya. 49. Melepaskan indera keilahiannya, dia memancarkannya kekejauhan. Zhang Fan berdiri di tengah bola api 10.000 gagak. Dia tidak terburu-buru untuk mengumpulkan rampasan perangnya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memahami apa yang baru saja dipelajarinya dari pertempuran itu. Ketika formasi 10.000 gagak muncul, dia sudah memahami sesuatu. Namun, dengan musuh yang kuat di dekatnya, dia tidak berani terganggu. Pada saat ini, mengikuti jejak pemahamannya sebelumnya, dia membagi indera ilahinya menjadi 10.000 bagian. Setiap bagian melilit gagak berkaki tiga yang menyala saat dia menutup matanya dan memahaminya dalam diam. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka. Jejak kejernihan melintas di matanya, membuat matanya tampak sedikit lebih cerah. Tentousan Crow Ordinary Flame Array bukanlah sesuatu yang bisa disebut pertempuran dengan 10.000 Tri-Leg Cross yang berkerumun bersama-sama. Jika dia menambahkan metode pengumpulan dan penyebaran pasukan dari dunia sekuler, atau gabungan aray serangan seperti di dunia kultivasi, bukankah kekuatannya akan meningkat pesat? Sayangnya, waktu kultivasinya terlalu singkat dan dia belum mencoba-coba dao aray. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya dan baru merasa ada yang tidak beres saat aray 10.000 gagak terbang keluar. Tentousan Crow Array tampak menakutkan, tetapi yang benar-benar dapat menyerangnya hanyalah 365 siklus yang telah ia gunakan untuk melawan Siruo. Sisanya saling mengganggu dan hanya dapat membentuk pengepungan. Mereka tidak dapat benar-benar menyerang musuh. Ini jelas merupakan kelemahan yang besar. Karena itu, Zhang Fan tidak dapat memutuskan untuk mempertahankan mereka berdua. Dia hanya bisa membiarkan kesempatan sekali seumur hidup ini berlalu begitu saja di depan matanya. Ketika dia kembali, dia pasti akan mempelajari dao of aray. Kalau tidak, teknik aneh seperti itu hanya akan memiliki bentuk dan tidak akan dapat menampilkan kekuatan aslinya. Setelah mengambil keputusan, dia tidak terburu-buru. Zhang Fan mengedarkan kekuatan spiritualnya dan memobilisasi mutiara naga sembilan api di tubuhnya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menghirup dalam-dalam. Seperti sutra yang dikupas dari kepompong, benang merah tipis ditarik keluar dari 10 ribu fire crow. Mereka berkumpul di udara untuk membentuk bola cahaya merah seukuran kepalan tangan. Dengan bunyi, pop, bola itu dilemparkan ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, semua fire crow kehilangan dukungannya dan segera menghilang seperti gelembung. Hanya gelombang panas di udara yang masih menunjukkan jejak keberadaan mereka. Tak lama kemudian, dia menghentakkan kaki ke tanah. Meski berat badannya tampak seribu kati lebih berat, tanah di bawah kakinya tidak rusak sedikitpun. Sebaliknya, mayat yang berada beberapa puluh kaki jauhnya tiba-tiba berguncang, dan tas kiankun yang diikatkan di pinggangnya pun ambruk. Seolah ditarik oleh benang tak terlihat, tas itu jatuh ke tangannya. Alis Zhang Fan berkerut saat dia menyapu indra ilahinya ke dalam kantong. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan botol giok pemadat berleher panjang. Di bawah sinar matahari, botol yang terbuat dari batu giok kental itu memancarkan cahaya dingin dan lembut. Botol itu tampak sederhana dan elegan, jelas bukan barang biasa. Giok kental adalah bahan giok yang relatif mahal di dunia kultivasi abadi. Bahan ini sebagian besar digunakan untuk mengawetkan ramuan berharga atau harta surgawi yang mudah kehilangan kis spiritual. Apa yang dimiliki oleh seorang murid tingkat rendah sehingga layak menggunakan botol yang sepenuhnya terbuat dari giok kental untuk menampungnya. Sambil mengocoknya pelan-pelan, dia mendengar suara cairan di dalamnya mengenai dinding botol. Wajah Zhang Fan menunjukkan sedikit senyum. Melihat mayat di tanah, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa orang ini tidak sederhana. Dia sebenarnya telah menyiapkan botol giok kondensasi terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa dia telah berpikir jauh ke depan. Sayangnya, ketelitiannya tidak digunakan di saat kritis. Kalau tidak, bagaimana mungkin informasi penting seperti itu bisa bocor, yang mengakibatkan kematiannya sendiri dan harta karun itu jatuh ke tangannya. Membuka tutup botol dan menciumnya, tercium aroma manis namun tidak berminyak. Hanya dengan mengendus, Zhang Fan merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya perlahan bersirkulasi. Jika dia minum seteguk, menurut perkiraannya, itu sudah cukup untuk mengisi kembali kekuatan spiritual tubuhnya. Benar saja, itu layak menjadi sari buah citron ungu. Selain itu, hanya efek spiritual dari stalaktit berusia 10.000 tahun yang dapat dibandingkan. Menutup tutupnya dengan puas, dia hendak memasukkannya ke dalam tas kian kun ketika gerakannya tiba-tiba terhenti, seolah teringat sesuatu, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Buah citron ungu bisa dikatakan sebagai harta karun yang langka. Bahkan di lembah tanpa jalan kembali ini, buah itu adalah harta karun yang sangat langka. Untuk bisa menemukannya sama saja dengan memiliki nasib sial seperti anjing. Sayangnya, orang yang beruntung ini memiliki botol geokondensasi di tangannya. Seorang kultifator pemurnian ki biasa tidak akan pernah menyiapkan sesuatu seperti ini. Nilai botol ini saja sudah cukup baginya untuk membeli alat sihir yang bagus. Dalam situasi di mana dia tidak yakin bisa mendapatkan buah citron ungu, bagaimana dia bisa dengan sengaja menyiapkannya. Selain itu, meskipun orang ini secara alami berhati-hati dan bijaksana, ia seharusnya menyiapkan kotak kondensasi geok. Lagipula, tidak semua material surgawi dan harta duniawi dapat diekstraksi. Bukankah lebih masuk akal untuk menyiapkan sebuah kotak? Mungkinkah ini suatu kebetulan? Zhang Fan menggelengkan kepalanya, tidak berani mempercayainya. Sekali lagi, dia menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelajahi tas kiankun milik orang itu dan memeriksanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, selembar batu geok ditempelkan di dahinya. Setelah beberapa saat, indera kedewaan Zhang Fan ditarik kembali dari kepingan geok, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Lembaran geok itu diukir dengan peta topografi lengkap. Jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang pernah dikunjunginya sebelumnya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa yang terukir di sana adalah lembah tanpa jalan kembali. Di permukaan, peta ini dapat digambar oleh kultifator manapun yang telah memasuki lembah tanpa pulang, tetapi pada kenyataannya, bukan itu yang terjadi. Bahkan dengan harta dan kultifasi Zhang Fan saat ini, dapat dikatakan bahwa di antara ratusan orang di seluruh lembah, dia dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Namun, tempat-tempat yang telah diakunjungi, jumlahnya kurang dari 11 tempat yang tergambar di peta. Dengan kata lain, peta semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh satu orang. Di belakang orang itu, pasti ada kelompok tersembunyi. Mengenai apakah itu keluarga atau sekte, tidak diketahui. Yang terpenting, peta itu juga diukir dengan lokasi beberapa harta karun surgawi. Misalnya, buah citron ungu berada dalam kisaran yang diukir. Agaknya, orang dibalik orang yang meninggal itu telah menemukan buah ini, tetapi sayangnya, buah itu belum matang. Bahkan jika dipetik, hasilnya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, ia membuat catatan, dan baru mengizinkan orang ini untuk memetiknya 100 tahun kemudian. Tak heran jika orang ini sangat siap dan mampu menemukan lokasi buah citron ungu dengan akurat. Tampaknya dia telah menyinggung beberapa orang tanpa alasan yang jelas, dan dipikir bagaimanapun, tampaknya mereka tidak mudah untuk dihadapi. Zhang Fan menghela nafas dan melupakan masalah ini. Dia akan menghadapi apapun yang terjadi. Setelah memikirkannya, dia dengan hati-hati menyimpan botol giyok pemadat dan lembaran giyok itu lalu menghela nafas panjang lega. Pada saat ini, Zhang Fan merasa bahwa tindakannya sebelumnya sudah dapat dianggap selesai. Tiba-tiba dia merasa langit cerah dan udaranya segar, seolah-olah beberapa awan gelap telah tertiup. Sudah hampir dua bulan sejak dia memasuki lembah tanpa kembali. Sebenarnya, keberuntungannya bisa dibilang sangat kuat, dan dia bisa dikatakan tak terhentikan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengalami kerugian apapun, dan berkat keberuntungan, dia telah memperoleh beberapa harta karun langka. Namun, dalam beberapa pertemuannya dengan Siruo dan Baiyi, dia selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena keberuntungan dan keinginannya untuk mempertaruhkan nyawanya, dia khawatir mayatnya sudah lama menjadi dingin. Di mata mereka, mungkin dia hanyalah makhluk yang mirip dengan lebah, dan mereka tidak menaruhnya di mata mereka, tetapi tidak perlu membunuhnya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan tersengat sebelum mati, dan itu saja. Mentalitas semacam ini tentu saja menguntungkan baginya, tetapi pada saat yang sama, mentalitas itu seperti batu yang tanpa disadari menekan hatinya. Penindasan, penghinaan, bahkan dia sendiri tidak dapat membedakannya dengan jelas. Jadi, ketika mengetahui bahwa mereka berdua bertarung di sini hari ini, perasaan pertama Zhang Fan adalah kegembiraan dan antisipasi, dan dia tidak ragu-ragu atau bimbang sedikitpun. Bahkan dia tidak menyembunyikan dirinya sedikitpun dan secara terbuka mencoba merebutnya dari mereka. Separuhnya tidak disengaja, dan separuhnya lagi disengaja. Seperti yang diharapkannya, dalam pertempuran, dia menekan mereka berdua dengan kekuatannya sendiri, menyebabkan mereka mundur tanpa daya. Meskipun mereka tidak dalam kondisi yang lengkap, berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika mereka dalam kondisi yang sempurna, mereka mungkin tidak sendirian menjadi lawannya, apalagi mampu menekannya seperti sebelumnya. Sesaat hatinya terasa ringan, ia merasa terangkat, seakan-akan telah terbebas dari belenggu. Segala tekanan yang mereka berikan kepadanya tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Ia tiba-tiba merasa seperti seekor burung yang terbang tinggi di angkasa dan seekor ikan yang berenang di lautan luas. Pada saat yang sama, kegembiraan karena memperoleh mutiara naga api sembilan, gelang burung vermilion, dan memperoleh sarang gagak secara kebetulan yang aneh tidak lagi tertahan, dan langsung meledak. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah dapat bergerak bebas antara langit dan bumi, dan segala sesuatu berada dalam genggamannya. Tidak ada yang menghalangi hatinya, dan segala sesuatunya berjalan lancar dan tanpa hambatan. Mungkin, ini yang disebut pikiran yang tidak terhalang. Zhang Fan merasakan dalam diam, dan berpikir dalam hati. Di dalam hutan lebat itu, ada pohon-pohon raksasa, tumbuhan merambat, dan semak-semak. Saat itu hutan sedang sunyi dan damai, hanya terdengar desiran angin, desiran pohon pinus, dan gemericik air sungai. Tiba-tiba terdengar suara, uh, uh, dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Suara ini, mula-mula terdengar seperti auman naga, seperti auman gajah, kuno dan penuh kebencian, membuat jantung berdebar-debar. Setelah beberapa saat, setelah serangkaian gempa bumi, sebuah pohon besar yang membutuhkan tiga orang untuk memeluknya tiba-tiba mengeluarkan suara yang nyaring. Batang pohon yang tebal itu seperti kertas, dan dengan suara, kaca pohon itu langsung tertusuk oleh sesuatu yang tampak seperti gigi panjang dan bilah tulang. Bagian yang keluar dari pohon itu melengkung ke atas, permukaannya diliputi oleh kecemerlangan emas gelap, dan dari waktu ke waktu, cahaya dingin bersinar, membuat orang merasa merinding pada pandangan pertama. Seolah tak nyaman tertancap, benda tajam itu tiba-tiba meronta, diiringi suara batang pohon retak, mundur, hanya menyisakan lubang hitam besar. Lalu, batang pohon tebal itu seperti digulung sesuatu, tiba-tiba tercabut dan terlempar ke samping, menampakkan tiga sosok besar di belakangnya. Tinggi mereka lebih dari tiga meter, dan panjang tubuh mereka lebih dari dua meter. Ada dua taring panjang di depan tubuh mereka, dan tubuh mereka ditutupi bulu hitam halus. Keempat anggota tubuh mereka lurus, tebal, dan bulat sempurna. Dengan langkah ringan, suara teredam bisa terdengar. Yang paling mengesankan adalah batangnya yang berbentuk silinder, hampir sama panjang dengan tubuhnya. Ia lentur dan kuat, dan pohon besar sebelumnya hancur karenanya. Fajra naga gajah. Monster terkenal itu lahir di tingkat kedua, dikatakan memiliki darah naga banjir, kekuatan tak terbatas, kulit tebal, taring tajam, dan hidung panjang. Mereka berada di puncak peringkat kedua segera setelah mereka mencapai usia dewasa. Yang lebih menakutkan adalah, seperti gajah biasa, mereka suka hidup berkelompok, dan sangat pendendam. Seorang anggota klan meraung, dan kawanan gajah yang berjarak ratusan mil akan segera menyerbu, langsung menginjak-injak musuh menjadi pasta daging. Monster kuat yang tinggal di tempat seperti lembah tanpa pulang benar-benar dirugikan. Yang lebih salah lagi, ada orang yang berani memprovokasi. Sungguh tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, ketiga gajah naga Fajra ini dikejar dari rumah mereka yang jaraknya puluhan mil jauhnya ke tempat ini. Siapakah yang mengira bahwa ia akan kehilangan jejak orang terkutuk itu di balik lebatnya hutan? Bukan hanya sosok mereka, bahkan aura mereka pun menghilang. Hal ini membuat ketiga gajah naga semakin marah. Mereka terus-menerus mengayunkan taring dan belalai mereka yang panjang, dan dalam sekejap mata, seluruh hutan hancur tak dapat dikenali lagi. Setelah lama melampiaskan amarah, masih belum ada jejak musuh. Mereka tampak sedikit lelah. Mereka terengah-engah dan saling menggeram, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi. Setelah beberapa saat, mereka tampaknya telah mencapai kesepakatan. Gajah naga Fajra berbalik dengan ekspresi muram dan pergi dengan langkah lebar. Terdengar lagi serangkaian suara benturan dan benturan. Setelah sekian lama, tempat yang tadinya hutan lebat menjadi hutan yang jarang itu perlahan kembali tenang. Setelah beberapa saat, tak jauh dari sana, beberapa burung yang ketakutan mendarat di tanah dengan rasa takut yang masih ada. Tiba-tiba, mereka berteriak kaget dan terbang tinggi dalam sekejap. Pada saat ini, semak kecil itu tiba-tiba terbelah dan seorang petani muda mengenakan jubah emas gelap berjalan keluar sambil tersenyum kecut. Zhang Fan menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan menatap ke arah naga gajah Fajra. Dia menghela nafas panjang dan merasa rileks. Sungguh memalukan. Meski agak sulit berhadapan dengan tiga naga gajah Fajra, bukan berarti itu mustahil. Namun, Zhang Fan seperti kucing di samping, menonton mereka memamerkan kehebatan mereka, tidak berani bertindak gegabuh. Ada ratusan gajah naga Fajra dan mereka sangat mendendam. Selama dia berani melukai bulu gajah naga ini, mereka akan mengaum dan gelombang pasang gajah naga berikutnya akan cukup untuk menenggelamkannya lebih dari sepuluh kali. Terutama gajah betina, pemimpin seluruh kawanan. Melihat ukurannya saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Dia sama sekali tidak berniat mencobanya. Beberapa hari yang lalu, Zhang Fan mengunjungi lembah tempat tinggal gajah naga ini dan kebetulan melihat gajah naga Fajra betina yang besar menggali lubang di tanah. Ada berbagai macam daun, buah, dan bahkan berbagai macam obat mujarab yang berharga di dalam lubang itu. Matanya langsung terbelalak. Zhang Fan pernah mendengar bahwa gajah betina akan melakukan hal-hal seperti itu sebelum berpacaran. Menggali lubang untuk membuat kamar pengantin, menaruh hadiah, dan sebagainya. Ia tidak menyangka hadiah yang diberikan akan begitu berlimpah. Matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Ia tak menyangka gajah betina akan begitu pekabahkan saat mempersiapkan kamar pengantin. Ia segera menariknya keluar. Ini bagus. Gajah betina sebenarnya adalah pemimpin seluruh kawanan. Dengan perintah, Zhang Fan dikejar dari lembah ke dataran, lalu dari dataran ke hutan lebat. Akhirnya, ia menggunakan pepohonan untuk menghalangi garis pandangnya dan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan sarang gagak untuk menyembunyikan auranya dan bersembunyi di samping, lolos dari bencana ini. Puluhan mil, sungguh tak tertahankan untuk melihat ke belakang. Namun, Zhang Fan juga merasa kesal sejenak dan kemudian menyerah. Tidak ada alasan lain, dia sudah terbiasa. Dalam sepuluh hari terakhir, dia mengikuti catatan pada slip diok dan mengikuti peta. Dia tidak hanya tidak mendapatkan satupun benda spiritual, tetapi dia juga dikejar dan dikejar sampai dia terbiasa. Pada awalnya, itu adalah sebuah danau. Menurut catatan pada lempengan batu giyok, seharusnya ada sejenis kerang air dengan mutiara spiritual di dalamnya, yang merupakan bahan dasar obat terbaik untuk beberapa jenis ramuan. Dia dengan mudah menemukan danau itu, dan memang ada kerang semacam itu di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa merasa senang, ratusan buaya berlapis baja tiba-tiba mengelilinginya. Dengan susah payah, ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencapai daratan, tetapi mereka mengikutinya dan menggigit pantatnya. Ia baru berhasil menyingkirkan mereka setelah berlari sejauh lebih dari sepuluh mil. Tidak heran orang yang mencatat slip diok itu tidak mengambilnya. Kerang jenis itu punya tetangga yang sangat ganas. Ini belum berakhir. Zhang Fan tidak menyerah dan mencari satu persatu sesuai perintah. Maka terjadilah sebuah tragedi. Ngarai, ganoderma tujuh daun, ribuan kerabatu berlengan panjang, dikejar. Gua, lumut api berusia seribu tahun, serangga api batu yang luar biasa, dikejar. Gurun, bahan pemurnian kelas atas pasir kristal api, ratusan juta semut berbaris api, dikejar. Total ada 13 lokasi yang tercatat pada lempengan biok itu, dan 13 jenis benda spiritual. Selain citron ungu, termasuk saat dilembah sungai gajah naga berlian, Zhang Fan telah dikejar 11 kali berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa latihan membuat sempurna, dan ia telah memperoleh pengalaman dalam melarikan diri. Tidak heran kalau anak laki-laki yang meninggal secara tragis itu hanya menyiapkan botol Giyok Pemadat. Agaknya, dia sudah diberi instruksi oleh seseorang. Kecuali citron ungu, dia tidak berniat pergi ke tempat lain. Dengan kemampuannya, kalau dia seperti Zhang Fan, yang bisa menyelinap tanpa tahu seluk-beluknya, apalagi dikejar 11 kali, asal dikejar sekali saja, tulang-tulangnya pasti sudah dingin sejak lama. Setelah ragu-ragu cukup lama, Zhang Fan tetap berjalan menuju lokasi terakhir yang tercatat di Slip Giyok. Ada awal dan akhir, paling-paling aku dikejar sekali lagi. Pokoknya, aku sudah terbiasa. Sambil berjalan, dia menghibur dirinya sendiri.